Haa, ramai yang sudah jadi tuak gara-gara FaceApp. Jom kita tengok siapa-siapa mereka. Oke, jom. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tapi apapun, dari satu kebaikannya, FaceApp ini dapat membuatkan kita teringat satu perkara daripada lima perkara. Yaitu mengingati usia muda kita ataupun merebut peluang di usia muda kita sebelum tua kita. Yakin siapa, tapi ramai juga semakin tua makin handsome. Yakin siapa, itu yang buat barang takut. Yakin siapa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.